Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan kami Sarifa elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara memperbaiki sebuah handphone vivo ya teman-teman ya Dan kondisi LCD nya ini positif rusak ya Karena mengalami retak yang sangat parah pada bagian depannya ya Nah untuk itu nanti kita memang harus melakukan penggantian LCD full set atau LCD test Nah bagaimana cara membuka LCD nya ya teman-teman silahkan simak video ini Dari awal sampai selesai Dan jangan lupa tinggalkan subscribe, like, share, dan komen Agar supaya selalu mendapatkan informasi terbaru dari Sarifa elektronik Terima kasih Baik sekarang kita akan melakukan pengambilan slot ya Slot SIM card atau slot memori Dengan cara kita siapkan jarum kecil ya atau jarum peninti kita masukkan pada lubang Yang berada di sudut pojok ini ya Pocok kalau dari sini ya pojok kiri atas ya Kalau kita balik pada handphone ya disini ya pojok kanan yang bawah ya kita tekan ya Sekarang kita ambil ya kita ambil slotnya ya Nah kosong semuanya tidak ada kartu memori maupun kartu SIM card ya Setelah itu kita tinggal janggal menggunakan kuku jari ya bagian yang ini ya kita janggal menggunakan ini Kuku jari kita putar ya Kita buka dengan cara memutar ya Ini vivo tipe berapa saya belum tahu ya karena memang LCD-nya kondisi mati Jadi saya tidak bisa mengecek tipenya ya Paling nanti saya akan kasih tahu saat handphone ini sudah saya ganti LCD dan bisa menyala normal ya Oke vivo ini sudah dilengkapi dengan sensor jari yang berada di belakang ya Sensor jari Oke ya hati-hati saat membuka casing belakang ya Karena ini menyangkut sensor ya kabel sensor ini bisa saja terputus ya Karena jika kita lalai ya dalam membuka casing belakang ini ya Bisa saja terputus ya Bisa saja putus dan mengakibatkan Sensor nya Flexible sensor nya menjadi Tidak bisa digunakan lagi ya Oke kita lepaskan cuma baut-bautnya ya Jadi Jadi Gable flexible atau Konektor sensor ini Tertanyap di bagian mesin ya Di bagian mesin ini Dan Diclem dengan Black ya atau Kalengnya ya Dan kita harus melepaskan Baut-bautnya terlebih dahulu ya Baru kita bisa melepaskan konektor sidik jari ya Kita angkat ya Hati-hati Dan kita lepaskan konektor sidik jarinya disini ya Dengan kuku Oke Sekarang kita taruh disini Jika tidak menyebar ya Bawaannya kita jadikan satu Jika tidak menyebar Terus selanjutnya Untuk melepaskan LCD ini ya Memang kita harus melepaskan Baterai ya Baterai Harus kita lepaskan ya Untuk HP Vivo ya Pertama-tama kita Melepaskan baterai dulu ya Nah untuk melepaskan baterai ini juga Biasanya menggunakan Pemanas ya Atau blower yang di blowerkan ke bagian LCD ya Nah tidak di baterai ya Nanti bisa meledak Kalau di blower di baterai ya Atau bisa menggunakan Vakuum screen inspirator yang Saya punya ini ya teman-teman ya Oke sekarang saya masukkan HP di atasnya Tunggu sampai 10 5 menit ya Atau kurang lebih 2 menit juga bisa ya Setelah panas ya Baru kita nyalakan tombol start ya Oke teman-teman sekarang kita Nyalakan Start ya Kita nyalakan screen inspiratornya ya Oke jika panasnya sedih rasa sudah cukup ya Baru kita matikan screen inspirator ya Kemudian kita angkat handphonenya ya Hati-hati Panas ya teman-teman ya Oke Sekarang kita Lepaskan baterai ya Kita lepaskan baterainya terlebih dahulu ya Dengan cara kita Congkel seperti ini Tunggu Oke Jadi seperti ini teman-teman ya Cara melepaskan baterainya ya Oke kita Amankan ya Amankan disini Baru kita lepaskan Konektor LCD ya Yang sebelah kiri ini Kita tarik Set Baru kita conggel Bagian LCD nya ya Oke Saya panasin lagi Dengan menggunakan vakum Screen inspirator ya Oke Kita panas ya Jika memang belum panas ya Namun karena ini Tadi sudah saya gunakan Sekarang Tinggal kita Nyalakan saja ya Kita nyalakan vakumnya Oh Oke Oke teman-teman ya Mungkin karena Ini sudah cukup ya Cukup panas Jadi Agak mudah ya Lepasnya Ini ya Alhamdulillah Setelah Pemvakuman pertama kali Dengan tujuan Melepaskan baterai Ternyata ini sudah Lepas sendiri teman-teman ya Ada jadi ya Suatu Kebetulan juga ya Mungkin ya Jadi bisa lepas sendiri Seperti ini ya teman-teman ya Setelah kita Setelah kita Tujuannya Melepaskan baterai Ternyata Ini bisa lepas Mengikuti Baterai Lemnya ya Oke kita siapkan LCD yang barunya Nanti ya Baik teman-teman ya Sekarang Saya sudah Menyiapkan LCD nya ya Yaitu Vivo Y9 Ya Y91 ya Vivo Y91 ya Sudah saya siapkan LCD yang baru ya Dan ini Masih segel ya Untuk pemasangan LCD baru ya Sebaiknya kita Lepaskan Kertas segel ya Ini Bertujuan Supaya Kertasnya ini Tidak Mengganjal ya Pada saat kita Pengelemahan LCD ya Tidak Mengganjal Akhirnya LCD Pemasangannya Kurang rapi Atau tidak Presisi Jadi kita Lepaskan Dengan Menggunakan Kuku Lebih aman ya Oke Dan untuk LCD ini Tidak dilapisi Bagian belakangnya Tidak dilapisi Plastik Pengaman ya Langsung Seperti Ini saja ya Oke Namun kita Tetap harus Membersihkan ya Membersihkan Sisa-sisa Lem ini ya Namun disini ada Plastik ya Plastik pengaman Grund ya Kita lepaskan ya Ini plastik pengaman Grundnya Kita lepaskan Oke Seperti ini Baik Sekarang kita Lakukan Pengeleman ya Teman-teman ya Kita lakukan Pengeleman Secara merata Pada Bagian Pinggir-pinggir LCD ya Namun Perlu Teman-teman ingat ya Pada bagian yang Putih Bening Disini ya Tidak boleh terkenal Lem ya Karena disini adalah Sensor ya Jadi harus kita lewati ya Dalam pengelemannya Di bagian Sensornya Di bawah ini ya Jadi di pojok sini juga ada sensor lagi ya Garus kita lewati juga Tidak boleh tertutup dengan lem ya Tidak Tidak Oke kita tutup dulu lemnya Lemnya kita tutup dulu supaya tidak kering ya Oke setelah itu kita baru tambahkan LCD nya pada tulangan handphone ya Kita tambahkan secara merata ya Oke kita masukkan tab cable nya Kita mulai dari yang bagian atas ya Kemudian yang bawah mengikuti ya Oke kita tekan-tekan supaya merata ya Kemudian kita solasi bagian pinggir-pinggir ini teman-teman ya Memutar ya biar lemnya merata dan tidak renggang ya Dan kita tunggu kering dulu ya Baru kita lakukan pemasangan baterai dan casing belakang ya Oke sekarang kita pasangkan baterai teman-teman ya Kita pasangkan baterai nya Oke kita posisikan dengan pas ya Kemudian kita pasangkan soket baterai nya ya disini Oke Sekarang kita coba nyalakan handphone ya Kita lanjut proses selanjutnya ya Biar tidak terlalu makan banyak waktu ya Kita lanjut penutupan casing belakang ya Kita lanjut penutupan casing belakang ya Jadi kita pasangkan kembali ya Untuk soket-soket yang lain ya Disini Soket 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 selamat menikmati selamat menikmati oke demikian teman teman ya cara mengganti LCD full set pada HP Vivo Y91 semoga bermanfaat dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh